Jenderal mungkin tadi kan sudah jenderal kasih berbagai obitif. Sekarang saya penasaran terhadap pola makan yang tadi jenderal maksudkan. Makanan khas atau makanan kesukaan jenderal itu apa sebenarnya jenderal? Saya kebetulan orang bugi jadi saya sukanya ikan-ikanan. Palu marah. Nah ikan-ikanan, palum marah, ikan bakar, jarang goreng, tapi kebanyakan bakar. Kebanyakan bakar, bakar, dan palum marah barangkali hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Ya tentunya ikannya ikan yang kira-kira ya biasa yang apa namanya itu umum di pasar. Nah sehingga itulah kita konsumsi hampir tiap hari. Nah itu. Tribuners ternyata kita tidak usah malu makan ikan. Ternyata Jenderal Bintang 2 pun sangat suka terhadap ikan. Dan menurut penelitian dari kedokteran, kandungan ikan ini sangat baik untuk kecerdasan otak dan tentunya imunitas tubuh. Apa yang dilakukan oleh jenderal hari ini adalah bagaimana mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang wajib. Jenderal Ijen Jenderal, buah apa yang jenderal ingin biasanya konsumsi selama ini? Saya paling sering makan itu, buah mangga. Buah mangga, tapi karena mangga itu kadang-kadang musimnya tidak ada, jadi ganti papaya. Nah itu kadang-kadang jeruk. Nah kadang-kadang jeruk pun juga, jeruk selayar itu tidak setiap saat ada musim. Sehingga kita pakai jeruk yang ada. Jeruk yang ada itu ya produk Cina lah. Nah itu, adanya itu. Berarti buah-buahan itu rutin tiap hari wajib ada di meja makan jenderal? Atau di ruangan kerja? Jadi begini, setelah makan memang ada buah itu. Tapi seandainya tidak sempat makan karena barang kali kekenyangan, nah itu kita angkat, saya angkat ke tempat setelah makan siang atau makan malam. Nah di situlah nanti, ya sambil nonton, sambil baca, sambil makan buah tadi. Jadi itu merupakan ya sambilan juga makannya. Nah itu. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.